Intro Dinas Pendidikan memfasilitasi kreativitas dan inovasi siswa, guru dan sekolah melalui pameran pendidikan yang diharapkan dapat menjadi teladan dan inspirasi bagi sekolah-sekolah. PLT Kadistik diwakili oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Syakrodin menyatakan bahwa acara ini bertujuan untuk memfasilitasi kreativitas dan inovasi para siswa, guru dan sekolah. Setiap sekolah didorong menampilkan keunggulan dan inovasinya di ajang pameran ini. Syakrodin menjelaskan bahwa kegiatan ini dirancang untuk memberikan ruang bagi peserta didik, guru dan sekolah untuk menunjukkan kreativitas serta inovasi keterampilan tambahan, inovasi dan kreativitas yang akan bermanfaat saat mereka melanjutkan pendidikan tinggi atau memasuki dunia kerja. Pameran ini menghadirkan total 28 stand untuk SMA, 14 stand untuk SMK, 31 stand untuk SLP, serta 50 stand untuk UMKM. Ini adalah untuk memfasilitasi kreativitas, inovasi, baik itu dari peserta didik, guru dan sekolah. Jadi setiap siswa, setiap guru, setiap sekolah punya inovasi, punya kreativitas, punya keunggulan yang kali ini kita siapkan saja, kita fasilitasi untuk dipamerkan, untuk kita nilai sehingga bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh sekolah-sekolah lain dan ke depannya adalah mereka menjadi anak-anak yang siap untuk melanjutkan kuliah, dia mempunyai keterampilan tambahan, punya inovasi, punya kreativitas yang memang bisa diandalkan ketika dia lulus nanti. Stand yang disiapkan untuk bidang SMA ada 28 stand, kemudian untuk SMK ada 14 stand, di SLP ada 31 stand, dan UMKM kita siapkan 50 stand. Kita akan ditutup kreativitasnya dari tanggal 11, jadi tanggal 11 sudah selesai. Pemeran pendidikan ini berlangsung hingga tanggal 11, dan diharapkan mampu menjadi inspirasi bagi para siswa, guru dan sekolah untuk terus berinovasi dan mengembangkan potensi masing-masing. Dari Kota Apalakaraya, Didi melaporkan.